Allahu Akbar Allah Adapun wanita Maka dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap Ketiga Dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai parfum Dan bagi wanita Dianjurkan untuk tidak memakai parfum Keempat Disunahkan makan terlebih dahulu Sebelum berangkat sholat aid Dan ini merupakan sunnah nabi Adapun hikmahnya adalah sebagai pertanda Atau sebagai simbol bahwa Aidul Fitri merupakan hari kembali berbuka Kemudian yang kelima Kita disunahkan untuk berjalan kaki Menuju tempat sholat Tidak berkendaraan Kenam Disunahkan memperbanyak takbir Dan tahmid Serta tahlil Ketika berangkat ke tempat sholat Takbir, tahmid, dan tahlil Terus dibaca Sampai menjelang pelaksanaan sholat Kemudian ketujuh Disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda Yaitu antara berangkat dan pulang dari tempat sholat Tidak menggunakan jalan yang sama Kedelapan Ketika sudah sampai di tanah lapang Untuk pelaksanaan sholat Aidul Fitri Maka tidak ada sholat sunnah qabliyah Langsung menggelar sajadah Kemudian duduk disana Kesembilan Mengikuti sholat Aidul Fitri bersama imam Untuk rokaat pertama Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Kemudian yang ke sepuluh Setelah kita selesai melaksanakan sholat Aid berjamaah bersama imam Maka tidak langsung pergi meninggalkan musola atau tanah lapang Hendaknya kita mendengarkan khatib sampai dengan selesai berkhutbah Lalu yang ke sebelas Disunnahkan saling mendoakan diantara sesama muslim Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih Mereka mengucapkan Taqabbalullahu minna wa minkum taqabbal ya karim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita semua Semoga Allah yang maha karim mengabulkannya Inilah senah-senah di hari raya Yang hendaknya kita laksanakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita Untuk meraih pahala yang besar di hari raya Baru wa lillahi alhamd